Halo guys, gue dengan RQBOW ya Gue menerangin gimana cara makan versi gue Apa makanan yang boleh dimakan dan apa makanan yang gak boleh dimakan Oke, ini kita dengerin dulu rumusnya ya Rumus gue adalah kamu boleh makan apa saja Jadi silahkan makan apa saja, silahkan dicoba Kalau kumat jangan dimakan lagi Gunanya untuk apa? Gunanya agar kamu tau makanan apa yang bikin kamu kumat, makanan apa yang gak Kalau kamu sudah tau makanan apa yang bikin kumat dan gak Kamu tidak lagi cemas Itu yang bikin kamu kumat anxiety Jadi kalau kamu tau Misalnya kamu kumat Oh gue kumat, oh tadi abis minum susu Oh santai Oh tadi abis makan santan Santai Oke, kamu jangan ikutin Youtube-youtube lain atau google lain Yang ngomong gak boleh makan ini, ini, ini Oke, jangan ya Karena kalau kamu ikutin itu Bagi orang-orang penderita anxiety Karena kamu saking cemasnya Itu bisa ngebuat kamu jadi food phobia Food phobia itu dimana keadaan orangnya itu mau makan takut Akhirnya dia jadi food disorder Jadi bukan food, eating disorder ya Dia jadi untuk makan dia takut Dia memilih gak makan Atau dia makan hanya rebusan doang Dan itu ngebuat tubuhnya jadi kekurangan nutrisi, kekurangan gizi Akhirnya sering keliengan Sering pengen pingsan Muncul dimana-mana sensasi kudut-kudutan Angle kenapa, punggung pegel dan lain-lain Ya, itu makanya jangan diikutin Jadi kamu, ini hanya ya Hanya jika kamu menderita anxiety plus dyspepsia Ini hanya menderita itu Kalau dyspepsia doang sendiri, jangan ikutin saya Itu mungkin caranya beda Oke, balik lagi Jadi kamu boleh makan apa aja Tapi ingat, perut orang beda-beda Oke, karena setiap orang perutnya beda Saya sudah search dari 2015 ya Saya sendiri gak bisa minum susu Berarti semua produk susu saya gak bisa Seperti roti, kue yang terbuat dari susu Pokoknya semua susu, produk dari susu Ngebuat saya kumat Ya, jadi saya dulu gak tau Saya malah makan roti coklat Untuk ngeganjil perut Malah roti coklat itu yang ngebuat saya kumat Ingat Dan saya bisa minum kopi Oke, dan itu dilihat Orang lain gak belum tentu Mereka ada yang gak bisa minum kopi Tapi bisa minum susu Atau ada dua-duanya Gak bisa minum kopi, gak bisa minum susu Ada orang yang bisa makan durian Ada orang yang kumat makan durian Oke, jadi itu Itu basic tekniknya Oke, sekarang masuk ke poin kedua Makanan apa saja Oke, makanan itu Kalau bisa gue bagi menjadi tiga ya Dulu tuh gue bagi menjadi tiga Satu, makanan yang ngebikin gue kumat Langsung kumat Jadi setengah jam setelah makan, kumat Itu Terus yang kedua adalah Makanan yang Akumulasi kumatnya Contoh Pagi gue makan santan Siang gue makan santan kumat Kalau pagi santan Siang gak santan Gak kumat Ya, jadi dia akumulasi Karena pagi Makan mie misalnya Siang makan mie kumat sorenya Itu Jadi makanan akumulasi Ini Kamu ini sendiri ya Jadi Kamu coba-coba semua makanan sendiri Terus kamu masukin ke kriteria ini Sama yang ketiga Makanan yang Akumulasinya panjang Ya Contoh Hari ini makan indomie Besok makan indomie Hari ketiga kumat Gitu Atau contoh Hari ini minum susu Besok minum susu Hari ketiga kok mulai kembung perut gue Ya Hari keempat minum susu Lah kok tambah cepat kumat nih Hari kelima minum susu Udah Balik lagi ke nol lagi Jadi kok jadi gampang kumat lagi lambungnya Seperti itu Jadi ada tiga ya Yang makanan yang dimana setengah jam Kemudian kamu langsung kumat Satu lagi yang akumulasi Jadi istilahnya Lambung kamu sudah kembung nih Cuman gak kembung-kembung banget gitu Cuman kalau kamu udah minum itu Kamu gak bisa minum yang lain ya Istilahnya karena udah kembung Itu yang kedua akumulasi Dan yang ketiga Yang mesti kamu perhatiin banget Adalah makanan yang Jika kamu minum Atau konsumsi berhari-hari Itu ngebikin kamu kumat Gitu Jadi ada tiga tadi guys ya Oke Terus yang masuk ke poin ketiga Makan apa yang harus diperhatikan Yang ketiga Makanan yang harus diperhatikan Adalah makanan Bukan sambal Bukan Asam Bukan Tapi makanan yang mengandung gas Itu yang mesti diperhatikan Banget-banget Oke makanan yang mengandung gas Itu udah banyak ya Ada Kalau umbi-umbian ada singkong Ada ubi Itu mengandung gas Kalau buah-buahan ada Duren Tape Pokoknya kalau kamu taruh di Tupperware Kamu buka Itu Gitu bunyinya Itu mengandung gas Nah itu mesti hati-hati Dan masih banyak sayuran juga Ada yang mengandung gas Brokoli Jamur Kacang tanah Jadi kayak gado-gado Ketoprak tuh dari kacang tanah Yang ditumbuk Itu mengandung gas tinggi Dan itu bisa ngebuat Dulu gue kumat ya Gak tau kamu Silahkan dicoba Oke jadi anyway Kamu harus memperhatikan Banget-banget Detil banget Jadi kalau kamu bilang ke aku Bang gue udah makan Ya 2 jam sekali Malah gue makan Tapi gue tetap kumat Nah coba perhatikan disitu Yang lo makan apa Satu Yang kedua Porsi makan lo seberapa Kalau udah 2 jam sekali Itu berarti Porsi makan kamu Gak 3 per 4 porsi Ya 3 per 4 porsi itu Hampir 1 porsi Cuman kurang dikit Ya boleh lah Kamu makan 1 porsi 4 jam sekali boleh Oke Kalau kamu makan 2 jam sekali Itu berarti kamu Gak makan 1 porsi Makanan kamu Kamu makan cuman 6 sendok 12 sendok Gak ngerti Akhirnya kamu lapar lagi Laper lagi Ingat tujuannya adalah Perut tetap terisi Itu tujuannya Perut tetap terisi Jika kamu makan bubur ayam Maka bubur ayam itu Hanya habis di lambung Terus sekitar 1-2 jam Sudah hilang di lambung Lambung kamu kosong Itu yang gak boleh Ya Ingat tujuannya Perut selalu terisi Jadi kamu coba makan Makanan yang Daging Daging itu Bisa 4 jam Kamu Perut kamu full terus Ya Karena daging dicernanya lama Amat lambung Jadi Lambung selalu ada isinya Kalau lambung gak ada isinya Terus kamu kena panic attack Goodbye bye bye Ya itu rasanya Wih Mantap Tapi kalau perut kamu ada isinya Perut kamu berat Ada isinya Kamu kena panic attack Rasanya tuh Kayak Ya panik Cuman kayak masih Masih bisa di lawan lah Oke Dan inget jika kamu panic attack Atau kamu kumat Gara-gara sudah telat makan Sudah gak makan 4 jam Atau kamu salah makan Langsung Boleh kamu makan Antasida Dan langsung Cari warteg terdekat Ya Aku udah ngeluarin video Cara handle rasa panik Cuman itu Terlakukan Sembari kamu Cari warteg terdekat Jika Dan kalau perlu Makan Minum antasida Antasida tuh seperti Proma Sanma Polisi lane Dan lain-lain Ya karena itu Ngebantu Asama lambung Kamu gak begitu naik Karena bayangin aja Kamu udah panic attack Lambung juga kumat Jadi udah panicnya kumat Lambungnya kumat Wah Happy birthday guys Kalau udah kayak gitu ya Selamat ulang tahun Itu rasanya Jadi salah satu aja Yang kumat guys Kalau gak panic Panic aja Lambungnya jangan kumat Atau lambung kumat Lambung aja Panic sama anxiety Jangan ikut-ikutan Ya itu lebih enak Lebih gampang Oke itu saran dari gue Semoga ini bisa membantu Recovery kamu Menyembuhan Anxiety dan Dispepsia kamu Menjadi lebih cepat Jadi kalau kamu ada salah Kamu bisa tahu Salahnya dimana Aku jangan lupa Jangan lupa di video gue yang lainnya Jangan lupa subscribe Jadi aku Semangat gitu loh guys Ada lo yang nonton Tunggu semangat Ya Terus yang kedua Bagi kamu-kamu yang baru join Kalau mau lihat video aku Masuk ke RQB Playlistnya Ya di playlist Jadi kalau kamu bilang Bang gue bingung Mau ikutin video lo dari mana Di playlist gue Sudah rapih Udah gue bagi rapih Cara sembuger Kayak gini Cara sembuh Anxiety begini Step by step nya apa Pengalaman gue Kumat tuh kayak gimana Tentang ya San kayak gimana Itu udah jelas banget ya Di playlist Youtube gue Jadi search gue Dari sana Oke Semoga cepat sembuh guys ya Kalau gue live IG Tiap minggu Sekarang hari Setiap hari minggu Gue sering live Youtube Atau live IG Jangan lupa Nanya-nanya lagi Soal umat-umatan ya Kita harus lebih ke Merubah pola pikir gitu Karena merubah pola pikir itu Lebih ribet Daripada Benerin lambung kamu Serius Gue lagi ke bawah Bye bye Oke Oke Oke